yuk selamat malam selamat berjumpa kembali di channel saya Oprah 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 radio oke berikut ini ada permintaan rekan mungkin yang keempat kali ini mana modifikasi radio ICOM 271 ICOM 271 Oke gimana untuk di dalamnya ini sudah built-in switching yang pertama yang kedua sudah kita tambah dengan rxm ini fungsinya rxm atau preamp ini kita namakan ag21 karena untuk original ICOMnya namanya ag20 buat ini kecil mempergunakan panel standar nggak kabur ya 10 13 Sekarang kita coba nyalakan di radio sudah nyala radio sudah nyala coba kita di 320 power maksimal Hai berapa yang terbaca kecil kali Hai cuma 14 Watt 14 Watt saja Oke dalam project kali ini 14 Watt ini akan kita rubah menjadi ini lebih tinggi daripada itu kalau yang sepengalaman saya kita mempergunakan SC1091 bisa keluar 90 sampai dengan 100 Watt Hai jadi dengan catatan Hai ada beberapa yang harus dimodifikasi yaitu ingat radio ini adalah radio all-mode dimana ada sistem SSB nya Hai jadi itu yang kita hindari untuk penggantian final atau modifikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu bias bias panel itu harus kita suite mempergunakan relay mempergunakan plus VTX sekarang kita ganti pakai ini ya 67746 ini copotan Mas Yori Mas Yori belum ada kena rusak atau apa Oke sampai ketemu di video selanjutnya dengan hasil yang telah dimodifikasi terima kasih ya oke kembali lagi kita cek Hai setelah sudah dipasang untuk biasnya kita on dan offkan melalui relay ini relay ini ada dua fungsi yaitu satu sebagai cor karena radio ini dikoneksikan ke booster tabu jadi dia butuh koneksi cor itu penampakannya ada M67746 gitu BC punya Hai Oke sudah terpasang tapi sayang kali untuk switching nya ini tidak sanggup karena kemampuan switching nya ini cuma 10 ampere jadi saya bantu pakai ini pakai for supply 60 ampere dengan voltase ke 14,5 sekarang kita transmit dari low low nih nolwatt oke boleh dilihat nolwatt PSVR juga sama nolwatt sekarang kita langsung ke maksimal ya langsung kita ke maksimal Oke sudah terangkat ini skala 300 oke berhatikan powernya 60 lebih ya sekarang kita adjust pelan-pelan kita putar pelan-pelan nah ini bisa di power 10 nih 10 terus kita putar maksimal ya 60 watt oke ya untuk eksperimen sudah berhasil karena permintaan customer radio ini hanya di fungsi kan keluar sebesar 50 watt saja jadi nanti kita turunkan ini untuk modifikasinya relay satu ke sini untuk rangkaian penggerak relay driver relay yang ini potensio kanan ini untuk adjustment high high mode berarti di blinder ke kanan yang kiri ini low mode jadi low nya bisa nol atau mungkin bisa satu watt dua watt-tiga watt sampai seterusnya demikian untuk ini penampakannya ini modifikasi kita sendiri ag21 demikian penampakan ikom 271 modifikasi final awalnya tadi seperti di video pertama mempergunakan ini 10 13 besarannya kurang lebih 14 sampai 15 watt sekarang sudah menyentuh angka 60 watt sesuai permintaan terima kasih semoga bermanfaat buat rekan semua apabila ada kolom komentar pertanyaan bisa komentar di bawah terima kasih selamat berkontek Ria selamat menikmati